Oke, disini akan kita jelaskan cara pembuatan pizza. Ini semua orang bisa membuat di rumah masing-masing. Ini kita gunakan 500 gram tepung terigu, 10 gram ragi, dan garam 1 sendok, 1 sendok makan, dan minyak 2 sendok makan. Oke, habis itu campur air 300 gram, 300 mili, terus kita aduk rata, diamkan sekitar 30 menit. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Oke, teman bisa lihat sendiri. Nanti kita akan menggunakan topping. Ini ada mushroom, ada sosis, sosis yang sudah diris, ini paprika, dan kita gunakan keju. Oke, ini adalah saus tomat, tomat tepast. Ini komposisinya ini, saus tomat, saus tomat kaleng, bukan saus tomat yang botolan. Saus tomat kaleng, terus bawang putih, kita cop. Ada onion, atau bawang bombay, kita cop, kita tumis, terus masukkan saus tomat. Kalau mau menggunakan tomat asli juga bisa. Terus kita diamkan, kita masak sampai airnya mengental seperti ini. Oke, sekarang kita coba bagaimana cara memasaknya. Oke, sekarang topping kita. Taruh seperti ini. Kita tambah. Taruh seperti ini. Setelah kita aduk rata, kita taburkan toppingnya. Sekarang kita kasih masuk. Ini sosis, sosis ayam. Kita taburkan dengan batang. Topping ini Anda bisa ubah sesuai dengan selera. Kita paprika. Tempatnya ini juga Anda bisa gunakan sesuai tempat yang ada pada dirumah Anda masing-masing. Ini kebetulan tray yang ada di oven. Jadi saya akan gunakan tray ini untuk fit saya. Oke, setelah itu terakhir kita kasih kejunya. Ini kita kasih kejunya. Di sini kejunya yang kita gunakan yang bisa melke. Yang bisa meleleh. Terima kasih topping keju di atasnya. Ini bahannya sangat mudah Anda bisa dapatkan di supermarket. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.